Pemirsa Berkarya TV ini benar-benar berada, ketemu lagi dengan saya Elhan Jakaria dan saya akan menayangkan Tayangan Tunda pada tanggal 3 Februari 2019 di Bogor. Selagamnya sudah berkarya lho, selagam sudah berkarya lho, ini istri mantan wali kota. Ini dongku berkarya pasti benar. Bogor, 3 Februari 2019. Jajaran pengurus GBRH MP Silaturahmi menjenguk mantan wali kota Bogor periode 1994-1999. Bapak Dr. Neshaji Edi Gunardi Bapak Dr. Neshaji Edi Gunardi yang sudah 11 tahun sakit struk. Kegiatan ini bermaksud memberikan semangat dan doa bersama agar Bapak Edi diberikan kesehatan jasmani dan rohani di masa sepuhnya. Beliau juga sesepuh Partai Golkar dengan menjabat sebagai Dewan Penasehat Partai Golkar yang pertama. Calik-calik dari Partai Berkarya yang diprakarsai oleh GBRH MP pun langsung menggelar rapat tertutup untuk menentukan arah GBRH MP ke depan. Seperti yang dikatakan Ketua Umum GBRH MP Ahmad Saleh, bahwasannya GBRH MP sudah terbentuk dari sebelum Rapimnas III di Solo. Dengan berkembangnya ke pengurusan, Ahmad Saleh berharap Arah langkah GBRH MP ke depan tetap konsisten pada seni dan budaya serta pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Organisasi GBRH MP, GBRH MP itu sendiri adalah gerakan bersama Hutomo Mandala Putra. GBRH MP itu sebenarnya sudah terbentuk sebelum terbentuknya Partai Berkarya di Rapimnas Solo. Jadi SK dari Kementerian Hukum dan HAM itu GBRH MP itu sudah terbit bulan 2, tanggal 26 Februari bulan 2. Saya berterima kasih juga ini dengan Ibu Vivi ya. Dia ini perjuangannya luar biasa. Saya berpikir juga gitu ya, GBRH MP ini sempat di Jawa Barat itu sudah terbentuk ya di kota Bandung. Ditambahkan Vivi sebagai Ketua DPP GBRH MP bahwasannya GBRH MP fokus juga terhadap milenial. Dengan hal ini Vivi berharap masyarakat milenial bisa lebih mengenal lagi sosok Ketua Umum Partai Berkarya yaitu Bapak Hutomo Mandala Putra juga hadirnya Partai Berkarya di tengah masyarakat khususnya kaum milenial. GBRH MP sudah membuat film dan iklan serta novel untuk Partai Berkarya. Hal ini diharapkan akan meningkatkan ekstabilitas Partai Berkarya khususnya sehingga Partai Berkarya lebih dikenal lagi oleh semua lapisan masyarakat dan dipilih dan disukai oleh setiap kalangan khususnya kaum milenial. Harus menang dengan GBRH MP terutama kerakyatan, perekonomian kerakyatan. Tetapi kami semua itu mempunyai emban untuk mengangkat GBRH MP itu kaum milenial. Kenapa kita duduk di seni dan budaya? Karena lebih mudah kita jual, murah, tak murahan. Langkah ke depan GBRH MP hasil dari pertemuan pada 3 Februari di Bogor adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 Maret 2019 mendatang, GBRH MP akan mengadakan acara tentang peran perempuan dalam seni dan budaya zamanau. GBRH MP ke depan akan membuka lapangan kerja di seluruh Indonesia agar bersinergi dengan pengusaha lokal daerah. Selain itu, GBRH MP menjadi agensi profesional untuk mitra kerja UKM dan UMKM di seluruh Indonesia dari seluruh lapisan masyarakat. Khusus keunggulan GBRH MP dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan visi misi. Maka GBRH MP akan menghimpun, membina, serta membantu dengan memberikan pupuk melalui kegiatan HKTI. Dengan visi membantu para petani Indonesia, kegiatan ini diperkarsai oleh Vivian Tinio Piawati yang memiliki rekam jejak di HKTI. Ketika HKTI diketuai oleh Prabowo Subianto, Vivian sebagai Ketua Komite Tani HKTI Kabupaten Bogor. Dan pada saat ini, Vivian Tini menjabat sebagai humas. Satu, di sini kan gerakan bersama HMP itu adalah pure, gerakan perempuan, seni, dan budaya. Jadi memang kami kemas agar khususnya kaum milenial mengenal sosok satu HMP. Kedua, Bapak Patriot Bangsa Pembangunan dan Bapak Negarawan itu Bapak Jenderal Purnawirawan Muhammad Suharto. Misinya itu adalah ingin membesarkan partai berkarya, tapi lewat seni dan budaya. Bapak saya tentunya harus ada banyak kegiatan ya, terutama untuk anak-anak ya sebagai generasi muda penerus bangsa. Terhadap perempuan-perempuan sekarang supaya tidak jadi korban pelecehan suami, ke adik ERT, dan perempuan-perempuan sekarang itu adalah perempuan yang harus kita lindungi, karena perempuan sekarang ke depan ini, dia adalah wanita-wanita yang sudah punya misi, visi ke depan, apa yang harus dilakukan untuk negaranya. Mungkin begini ya, mengasah kreativitas dan mengembangkan seni dan budaya. Karena budaya itu kan kalau kita bicara masalah budaya itu sangat luas sekali ya mas ya. Mungkin budaya di Indonesia dan di mana-mana itu ada. Jadi untuk menyatukan dan membesarkan geber HMP ini, mungkin dengan cara kreativitas dan menyatukan dari berbagai macam budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi di geber HMP ini adalah satu wadah ya, wadah yang sangat baik sekali, di mana kan memang Indonesia ini sangat kaya akan budaya gitu ya, budaya, kesenian gitu. Nah ini yang harus betul-betul kita konsen di sana, karena banyak sekali para seniman juga sekarang udah kayaknya kehilangan gairah gitu, untuk yang sesuai fokus pada daerahnya masing-masing gitu ya. Geber HMP ini kita akan memperkarsai anak-anak sekarang untuk lebih mengenal budaya Indonesia, dengan beragam suku, bangsa, dan agama, juga dengan beragam seni daerah-daerahnya masing-masing. Ya, seperti kita ketahui ya, geber HMP ini kan di bidang kebudayaan dan seni ya, itu sepertinya bisa bersinergi dengan saya, makanya saya bisa bergabung di sini. Kedepannya itu saya berharap ada satu untuk pelatihan, suatu lembaga geber HMP, yang mana kita bisa memberi pelatihan kepada anak-anak yang kurang mampu. Nah di situ kita kasih pelatihan, kita ada satu wadah. Indahnya kebersamaan pengurus DPP Geber HMP, yakin akan memenangkan berkarya, berkarya nyata ada, dan terasa hadirnya di tengah masyarakat, sebagai partai politik baru yang siap berkarya untuk bangsa dan negara. Geber HMP pasti berkarya, berkarya pasti nyata. Elhan Jakaria, Berkarya TV, Bogor, melaporkan. Pemisah berkarya, pada sore hari ini saya berkarya TV diundang khusus oleh Bapak Ahmad Saleh, Ketua Umum dari Geber HMP, dan saya mendengar banyak bahwasannya di Geber HMP ini ada program-program yang sangat luar biasa, yang ternyata salah satu ormas yang lebih konsisten terhadap seni dan budaya, anak-anak dan perempuan. Tuh anak-anaknya ada tuh. Jadi pemirsa, pokoknya satu kata buat Geber HMP, mantap, jangan surut, terus jalan terus. Demikian kegiatan Geber HMP di Kapupaten Bogor, yang diperkarsai oleh Ibu Vivi Yanti. Semoga dengan tayangan ini adalah hal positif yang bisa diduplikasi oleh ormas-ormas yang lain berafiliasi kepada patai berkarya khususnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Raja Karya Ududiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkarya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!